Di video yang ini kita akan melanjutkan membicarakan alat-alat evaluasi keuangan. Pertama, kita akan membicarakan internal rate of return. Internal rate of return itu pada dasarnya adalah tingkat pengembalian dari sebuah proyek atau sebuah investasi atau sebuah kegiatan. Jadi tingkat pengembaliannya, berapa persen, biasanya dalam persen atau dalam angka relatif ya, berapa persen dari semua investasi yang sudah dilakukan itu dapat menghasilkan nilai tambah bagi proyek itu. Nah, secara teknis untuk menghitung IRR ini, perdomanya adalah rate of return atau tingkat pengembalian atau opportunity cost atau tingkat bunga dari investasi yang menyebabkan NPV-nya sama dengan 0. Tingkat pengembalian yang menyebabkan NPV-nya menjadi sama dengan 0. Jadi di sini peran NPV penting. Kita ingat bahwa rumusnya NPV itu adalah manfaat dikurangi biaya, semua biaya termasuk kapital yang sudah di present value-kan, dikalikan 1 per 1 plus discount rate dipangkat dengan periodenya. Nah, untuk menghitung NPV di sini itu sebenarnya letaknya discount rate-nya itu di sini. Letaknya opogenetic cost itu di sini kalau menghitung NPV. Tapi, untuk menghitung IRR ini, karena kita ingin mencari NPV sama dengan 0, di sini bukan lagi NPV tapi ditulis 0. Nah, yang kita cari justru di sini, sehingga di sini ditulis IRR-nya. Jadi kita mencari supaya nanti kita masukkan angka di sini sehingga hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui bahwa IRR itu baik atau tidak, layak atau tidak, perlu dibandingkan. Misalnya ditemukan ternyata IRR-nya 20%. Itu artinya proyeknya menghasilkan 20% per tahun misalnya, atau per periode. Nah, dibandingkan dengan opportunity cost-nya. Kalau opportunity cost-nya misalnya 15%, sementara tadi IRR-nya 20%, berarti proyek itu menghasilkan sesuatu, menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih bagus daripada opportunity cost. Berarti layak untuk dijalankan. Seringkali kalau kita mengevaluasi proyek yang berkaitan dengan masyarakat secara luas, analisisnya analisis ekonomis, opportunity cost-nya tidak cukup. Perlu menggunakan social discount rate. Social discount rate itu pada saatnya juga opportunity cost, tapi setelah memperhatikan seluruh dampak proyek itu dalam masyarakat secara luas. Jadi, ini merupakan pilihan terbaik di dalam masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan proyek itu saja, tapi secara luas dalam masyarakat. Jadi, IRR-nya dibandingkan social discount rate. Kemudian, cara menghitungnya bisa menggunakan function yang ada di Excel atau di software yang lain. Tapi, untuk belajar, perlu kita ketahui di sini cara yang manual. Cara manualnya adalah, pertama, langkah pertamanya adalah menentukan discount rate. Ini tadi, discount rate ini untuk menghitung NPV. Menghitung discount rate, kita sebut saja ini nanti discount rate bawah, yang membuat NPV-nya itu positif, tapi paling mendekati 0. Lalu, dihitung NPV-nya berapa. Langkah kedua, kebalikannya. Jadi, sama mencari discount rate, discount rate-nya dicari, nanti diberi nama discount rate-nya itu discount rate yang atas, yang membuat NPV-nya negatif, tadi positif ini negatif, mendekati 0. Lalu, dicari NPV-nya. Kemudian, kalau sudah ketemu, maka kita interpolasikan. Discount rate yang bawah ditambah NPV yang positif dibagi, selisih NPV, nantara yang positif dengan negatif, dikalikan selisih discount rate atas dan discount rate yang bawah. Itu cara menghitung IRR. Kedua, adalah IRR juga, tapi sudah dimodifikasi. Maka, namanya Modified Internal Rate of Return. Sehingga, pada dasarnya IRR, tapi sudah dimodifikasi. Atau MIRR. Nah, modifikasi ini karena menyadari bahwa penghitungan IRR yang tadi sudah kita bicarakan, itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah bahwa cash flow, aliran cash yang masuk, positif cash flow itu, diasumsikan, direinvestasikan, atau disimpan pada tingkat IRR-nya itu sendiri. Jadi, IRR-nya belum dihitung. Seandainya ketemu, misalnya IRR 20%, maka itu asumsinya, cash flow-nya positif itu diinvestasikan, menghasilkan sebesar IRR itu. Ini biasanya dianggap tidak realistis. Proyeknya belum terjadi, tapi seolah-olah sudah diinvestasikan, proyeknya belum selesai, seolah-olah cash flow awal sekalipun diinvestasikan pada tingkat yang sama dengan hasil dari proyek itu. Nah, akibatnya IRR yang ditemukan itu menjadi terlalu optimis seringkali. Yang lebih masuk akal sebenarnya adalah kalau dana itu direinvestasikan atau disimpan dengan hasil sebesar opportunity cost-nya. Itu lebih masuk akal, meskipun tidak selalu ya. Tidak selalu. Yang kedua, kelemahan yang kedua dari IRR adalah bahwa kalau proyeknya itu menghasilkan cash flow yang positif dan negatif, itu berulang-ulang, artinya yang negatif itu tidak hanya terjadi di awal, nanti di bagian tengah muncul negatif lagi, setelah itu positif muncul negatif lagi, secara netonya. Itu nanti bisa menyebabkan kita menemukan tidak hanya satu IRR, ada banyak IRR, itu menjadi membingungkan. Nah, itu semua akan diatasi dengan MIRR ini. Nah, MIRR itu apa? Lebih jauhnya. Pada dasarnya itu juga merupakan discount rate yang menyebabkan NPV-nya 0. Konsepnya sama, cuma caranya beda. Nah, nanti untuk menghitung MIRR ini, cash flow yang positif itu akan diasumsikan, akan direinvestasikan, atau disimpan menggunakan opportunity soft capital. cash flow yang negatif yang awal-awal itu akan didanai, diasumsikan didanai menggunakan tingkat biaya yang memang digunakan untuk mendanai kegiatan tersebut. Misalnya, kalau investasi awalnya itu didapatkan dari pinjaman bank, pinjaman banknya itu misalnya 5% per tahun, ya itu digunakan 5% per tahun. Itu dianggap lebih masuk akal. Atau, kadangkala, kalau sumbernya bermacam-macam, sumber pendanaan bermacam, ya di rata-rata. ditimbang di rata-rata, ditimbang sesuai besarnya capital yang digunakan. Itu adalah modified internal rate of return. Lalu, langkah-langkahnya untuk menghitung MIRR tadi adalah, pertama, cash flow yang negatif, itu nanti didiskonto atau dicari present value-nya. Semoga masih diingat cara mendiskonto atau mencari present value. Didiskonto, menggunakan tingkat pendanaannya, ya, biaya pendanaannya. Tadi saya contohkan di slide sebelumnya. Kalau dibiayai dengan tingkat biaya 10%, ya itu dipakai 10%. Ya, lalu dijumlah, jadilah nanti setelah dijumlah, ya, dari semua periode, jadilah present value dari cash flow yang negatif. Kemudian, langkah yang kedua adalah mencari future value. Jadi, kalau tadi didiskonto, sekarang dilakukan compounding, ya, dicari nilai future-nya dari cash flow yang positif. Tadi yang negatif, sekarang yang positif, yang cash inflow. menggunakan opportunity cost of capital. Lalu nanti dijumlah, jadilah future value dari semua cash flow yang positif. Jadi, kita sudah punya future value dari cash flow yang positif, kita punya present value dari cash flow yang negatif. Langkah terakhirnya, itu pada dasarnya sama dengan IRR. Mencari rate of return yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Tapi, langkahnya sedikit beda. Yang dilakukan adalah ini. Tadi, penjumlahan dari cash flow yang positif yang sudah dicari future value-nya, dibagi dengan penjumlahan dari present value dari cash flow yang negatif. Yang negatif tadi dihitung menggunakan discount rate-nya adalah tingkat pendanaannya, tingkat biaya pendanaannya berapa. Yang cash flow yang positif tadi dicari future value-nya menggunakan opportunity cost of capital. itu kemudian di akar pangkat menggunakan periodenya, supaya, karena ini kan total periode, supaya dapat per periode, misalnya periode-nya tahun jadi per tahun, kalau bulan ya per bulan di akar pangkat N. Lalu, nanti dikurangi satu. Itu akan menghasilkan modified internal rate of return. lalu latihan untuk evaluasi pemahamannya adalah serupa dengan yang sudah dilakukan di video sebelumnya. Kita diminta mencari IRR dan MIRR menggunakan formula dan function dalam Excel, menggunakan data yang sama yang sudah kita gunakan pada session sebelumnya. Jadi, datanya sama. Di sini nanti saya tayangkan sekilas juga yang data yang sebenarnya sudah ada di video sebelumnya, pada session sebelumnya. Ini proyeknya sama dengan yang sebelumnya. Angka-angka kapitalnya juga sama. salvage value-nya sama. Biaya-biayanya sama. Biaya tetap biaya variable juga sama. Lalu, manfaatnya juga sama. Volume penjualannya, asumsi-asumsinya juga sama. yang sama. Terima kasih.